Hari ini kita akan meneruskan pencobaan Iblis keberisus yang kedua. Mari kita membaca sekali lagi Matius fasal keempat. Injil Matius fasal keempat. Setelah membaca, kita akan merenungkan kembali akan pencobaan yang kedua yang diberikan oleh Iblis keberisus Kristus. Kita membaca dari ayat yang kelima. Kemudian Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malekat-malekatnya. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan tercantuk kepada batu. Yesus berkata kebarannya, Ada pula tertulis, Janganlah engkau mencobai Tuhan Alamu. Mari kita berdoa sekali lagi, Berilah pengertian kabar kami, Sehingga kami memperoleh bijaksana dari surga, Dan kami tidak jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan yang disodorkan oleh Iblis. Dengar doa kami Tuhan, Dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru selama kami yang hidup, Kami sudah berdoa. Amin. Sudara-sudara, Saya sudah berkata kepada sudara, Kapan kah setan datang mencobai kita? Kapan kah setan datang mensodorkan, Menawarkan sesuatu yang kelihatan, Sangat menguntungkan kita, Tetapi di belakangnya ada siasat yang jahat. Saat engkau paling perlu. Manusia paling perlu dua hal yang paling dasar. Satu, Makanan untuk kebutuhan tubuh fisik kita. Kedua, Seks yang mengisi apa yang kita perlu, Keinginan di dalam birahi dan di dalam emosi kita. Sudara-sudara, Kapankah setan datang? Setan datang setelah engkau dekat kepada Tuhan. Setelah engkau begitu merindukan hidup suci. Setelah engkau empat puluh hari berpuasa, Sudah dekat kepada Tuhan, Rohani mencapai puncaknya. Setan datang berkata, Jadikanlah roti-roti dari batu yang kau perintahkan. Engkau boleh makan, Engkau boleh mengisi perut, Engkau boleh memenuhi kebutuhanmu secara jasmani. Saya tanya, Apakah salah kita makan? Apakah tidak perlu makan? Apakah kita harus mempunyai makanan, Mengisi kebutuhan perut? Itu lumrah. Itu tidak salah. Itu kebutuhan yang memang dicipta Tuhan, Sehingga kita harus mempunyai makanan. Kita perlu makanan. Sehingga kalau pada saat itu kita makan, Tidak salah. Itu legal. Itu sesuai dengan ciptaan Tuhan, Sesuai dengan cara Tuhan mengatur, Kita hidup di dunia ini. Tetapi justru saat itu, Yesus mengetahui ini pencobaan. Di dalam kebutuhan, Bukan langsung mendapatkan sesuatu, Itu yang kita perlu. Tetapi membedakan, Perlunya ini, Boleh saya mendapatkan, Melalui cara apa? Jika caranya tidak beres, Kita tidak peduli, Lalu kita mengikuti, Kebutuhan yang kita perlu di dalam daging kita, Kita langsung masuk di dalam dosa. Sudara-sudara sekalian, Yesus begitu pekah, Begitu sensitif, Tentang apa yang diatur oleh Iblis, Yang melawan kehendak Tuhan. Makan tidak salah. Perlu makanan tidak salah. Itu diperbolehkan oleh Tuhan. Tetapi perlu makan, Pake cara apa? Banyak orang bilang, Saya bekerja berat karena cari makan. Betul gak? Tak betul. Karena setelah dia cari makan, Sudah cukup makan, Dia masih mempunyai keinginan yang berkelebih-lebihan, Sehingga sisanya uang diperoleh daripada pencurangan, Daripada satu keadaan yang sangat rakus, Dan masuk di dalam dosa. Namanya bagus, Saya cari makan. Tapi faktanya, Dia cari kepuasan lebih, Dia cari sesuatu kelebihan, Yang melawan kehendak Tuhan. Dan disitu, Alasan cari makan benar, Tetapi caranya sama sekali tidak benar. Di dalam hal ini, Yesus disuruh oleh setan, Cari makan, Tapi caranya adalah, Meragukan Tuhan. Mencobai Tuhan. Dan engkau berusaha mempake cara, Yang ilegal, Untuk mendapatkan sesuatu yang legal. Sudara-sudara, Waktu Yesus disuruh, Perintahkanlah batu, Menjeroti, Yesus menjawab, Manusia hidup, Bukan bersandarkan makanan saja, Tetapi berdasarkan setiap kalimat, Yang keluar dari mulut Tuhan. Daripada waktu Yesus menjawab pertanyaan, Dia mengaku diri, Di dalam status manusia, Sehingga baru dia mungkin dicobai. Yesus menerima pencobaan dari Iblis, Bukan dalam status Allah. Karena dia status Allah. Alkitab mengatakan, Allah tidak mencobai, Dan Allah juga tidak dicobai. Sehingga setan tidak bisa mencobai Tuhan Allah. Setan mencobai Yesus sebagai manusia. Dan Yesus mengatakan, Karena saya adalah manusia, Maka engkau mencobai saya. Tetapi manusia hidup, Bukan hanya bersandarkan roti saja, Manusia mempunyai bagian, Bagian tubuh, Materi, Yang kelihatan di luar. Bagian rohani, Jiwa, Yang tidak kelihatan di dalam. Bagian luar ini, Saya perlu makanan, Tetapi manusia, Bukan hanya terdiri dari daging saja. Manusia bukan hanya terdiri dari, Napsu, Daripada tubuh, Yang bersifat materi saja. Jikalau engkau kira, Engkau hanya perlu dari materi, Engkau tidak beda dengan binatang. Jikalau engkau merasa engkau manusia, Engkau jauh melampaui binatang, Engkau jangan tertibu oleh Iblis. Banyak orang, Anggap hidup hanya untuk materi, Hidup hanya untuk uang, Hidup hanya untuk makan, Hidup hanya untuk seks saja. Bahkan saya perlu materi, Saya perlu makanan, Saya perlu perempuan, Itulah semasa mati-matian, Bahkan saya rasa saya perlu, Yang tinggal itu, Bukan. Man doesn't live by bread alone. Manusia bukan bersandang roti saja. Hal yang lain harus diutamakan, Harus keruanian. Mengapa orang hari minggu pergi, Pertama siah, Pergi makan enak-enak, Pergi main-main, Mengapa kita datang ke gereja? Begitu banyak orang ikut kebaknya di sini, Karena kita mengetahui, Manusia hidup, Bukan bersandarkan makan saja. Sudara-sudara, Barang siapa yang kecimpung, Kecimpung, Di dalam penibuan iblis, Engkau hidup untuk makan, Engkau hidup untuk daging, Engkau hidup untuk seks, Engkau sudah melupakan, Engkau adalah manusia, Yang seutuhnya perlu, Dari aspek materi, Ditambah dengan aspek rohani. Jika kita hanya kecimpung, Hanya satu aspek saja, Kita adalah manusia yang tidak sempurna, Manusia yang tidak lengkap, Ini adalah pencobaan pertama, Yang ditolak, Oleh Yesus Kristus. Sudara kira setan selesai, Sudah percobai, Tidak sukses, Dia pergi, Dia memberhenti, Dan dia tidak lagi mengganggu. Tidak. Setan langsung menjalankan, Pencobaan yang kedua, Jangan kira setan itu akalnya sedikit, Jangan kira setan itu caranya terbatas, Jangan kira setan puas, Kalau sudah menang satu kali, Dia akan tidak berhenti, Berhenti, Untuk melangsungkan pencobaan, Terus menerus, Sampai engkau gagal, Baru dia puas. Maka setan sekarang memberi pencobaan kedua, Pencobaan pertama, Dengan kalimat, Jikalau engkau, Anak Allah. Pencobaan kedua, Dipimpin dulu ke tempat kota suci. Setan bukan membawa Yesus ke tempat kotor, Sudara kira setan bisa membawa engkau ke pelacuran, Keperjudian, Kena koba, Demi tempat-tempat berdosa. Setan juga membawa engkau ke kota suci, Yang suci, Terkumpul orang-orang yang suci, Orang yang cinta Tuhan, Justru di kota suci ada pencobaan. Ada orang kira, Kalau sering ke gereja, Makin hidup rohani, Makin dekat dengan Tuhan, Makin menghindarkan diri, Daripada pencobaan setan. Salah. Di dalam gereja, Tetap setan mencobai. Di dalam orang Kristen, Yang sangat mengharapkan pimpinan Tuhan, Setan tetap mencobai. Di dalam hidup orang yang menjadi pendeta, Yang menjadi penginjil, Setan tetap mencobai. Jangan kira ada satu status kekristenan, Yang tidak ada gangguan dari Iblis. Jangan kira engkau boleh terlepas, Daripada goda-godaan dari Iblis, Jika engkau sudah menjadi majelis, Justru setan membawa Yesus, Ke kota suci. Ke baik Allah. Bawa dia ke tempat paling tinggi. Di dalam posisi, Yang paling tinggi di atas baik Allah. Di situ Yesus berdiri, Setan berada di pinggirnya. Saya sudah bicara kepada saudara, Bisa membedakan pimpinan Tuhan, Dan pembawaan setan, Itu bijaksana yang tinggi sekali. Kenapa Yesus dicobai? Roh kudus yang pimpin. Kenapa roh kudus memimpin Yesus dicobai? Karena orang Kristen pun, Harus diuji oleh Allah, Dan dicobai oleh Iblis. Ujian yang dari Allah. Pencoba dari setan, Dua-dua tidak bisa dihindarkan. Meskipun engkau sudah beriman kepada Tuhan. Lalu waktu engkau dicobai oleh Iblis, Dia bawa engkau kemana? Ke tempat suci, Ke baik Allah, Ke atap yang paling tinggi. Dari situ engkau mempunyai pandangan rohani. Saya orang Kristen. Saya berada di tempat yang tinggi. Saya melihat dunia, Lebih jelas daripada tempat lain. Tidak ada orang bisa melihat di atas bumi ini, Dengan tidak naik ke tinggi. Kalau engkau mau mengenal bumi, Engkau paling baik, Naik kapal terbang. Dari kapal terbang, Melihat jauh sekali. Di bawah ada awan, Di awan ada udara, Di bawah udara ada rumah-rumah, Di dalam rumah ada orang-orang. Ada jalan, Dan seluruh kota di bawah tanganmu, Di bawah matamu, Engkau memandang dengan jelas. Sudara-sudara, Demikian saya mencoba engkau di mana? Di tempat yang tinggi. Tempat tinggi di mana? Di kota suci. Kota suci di mana? Di tengah-tengah bumi ini. The center point of the world is the holy city. The center point of the holy city is the temple of God. The center point of the temple of God is the rooftop. Di atas, Baik Allah yang paling tinggi, Melihat segala jelas, Dekat dengan Tuhan di surga. Dan melihat dunia dengan jelas di atas. Sudara-sudara, Susah payah menjelaskan orang Kristen. Akhirnya menjelaskan orang Kristen yang baik. Akhirnya dipilih jadi majelis. Sudah majelis baik-baik melayani. Dipanggil, Ditabis menjadi tua-tua. Menjadi pendeta. Menyerahkan diri sekolah teologi. Sudah sampai di top. Di tempat paling tinggi. Di situ setan muncur. Untuk mencobai manusia. Hebat ya. Setan tidak sembarangan. Mencobai engkau di pelacuran. Setan bukan mencobai engkau di perjudian. Setan bukan mencobai engkau di tempat dosa. Tempat nafsu. Tempat kenajisan dunia. Setan mencobai engkau di dalam baik Allah. Di dalam atap gereja. Di tempat paling puncak. Setelah engkau mencapai kedudukan yang paling tinggi. Di situ setan batang berkata. Sekarang dengar kalimat saya. Engkau bilang di baik Allah saya dengan firman Tuhan. Tidak. Sambil dengan firman Tuhan. Sambil dengar kalimat yang saya katakan kepadamu. Di situ setan. Mencobai engkau dengan firman. Yang berbeda dengan firman Tuhan. Tetapi engkau tidak sadar. Engkau kira. Apa yang dikatakan kalau ada fayda untuk saya. Saya terima. Banyak orang karena fayda. Menerima usulan yang tidak beres. Banyak orang karena profit. Mereka menerima. Panggilan. Tawaran dari iblis. Yang melawan kehendak Tuhan. Norsetem berkata. Jikalau engkau anak Allah. Engkau sudah lihat. Seluruh kota. Gunung. Awan. Udara. Bumi. Jalan. Rumah. Politik. Masyarakat. Seluruh sudah lihat. Sekarang saya kasih tahu. Dari sini. Engkau boleh loncat. Karena apa? Tidak usah takut. Loncat itu cuma satu tindakan. Lepaskan kakimu. Terjun ke bawah. Loncat itu gampang. Loncat itu tidak perlu berapa puluh hari. Seperti daki gunung. Susah sekali. Loncat itu tidak usah daki. Loncat tidak usah pakai tenaga banyak. Loncat tidak pakai waktu yang banyak. Loncat cuma lepas kaki. Lalu turun. Waktu engkau terjun tidak pakai tenaga. Tidak pakai usaha. Tidak pakai kekuatan. Tidak pakai waktu yang banyak. Hanya terjun. Langsung engkau turun. Sudara-sudara. Loncatan. Itu gampang. Tetapi saya ingatkan selalu kalimat. Loncat ke bawah. Gampang. Naik kembali ke tempat asal. Susah. Semua ikut saya. Satu, dua, tiga. Loncat ke bawah. Gampang. Tetapi susah kembali lagi. Satu kali loncat. Kembalinya mungkin lama. Keruanian kita sama seperti ini. Mau turun keruanian. Gampang sekali. Mau kembali kepada apa yang kita pernah capai. Susah sekali. Satu kali loncat. Turun. Satu kali loncat. Engkau kehilangan status tadi. Yang sudah susah payah air naik. Tapi sekarang engkau turun. Gampang sekali. Martin Luther berkata. Satu kelereng. Yang putar-putar di dataran atas. Dia bebas. Tapi pada waktu dia mendatang. Jatuh ke bawah. Dia sudah jatuh di bawah. Berhenti. Tetap putar-putar. Tapi sudah tidak bisa kembali ke tempat atas. Mengerti kalimat ini. Engkau menjadi orang bijaksana. Once you jump. You never return. Anak perempuan. Terlalu gampang buka celana. Untuk laki-laki. Satu kali loncat. Tidak bisa kembali lagi. Menjadi anak perawan. Karena dia sudah pakai kebebasan. Menjual diri. Yang dijual. Adalah sesuatu keperawanan. Yang tidak mungkin kembali lagi. Kecuali engkau betul-betul. Mengetahui apa artinya cinta. Dan engkau betul-betul. Mencintai orang yang sesuai kehendak Tuhan. Engkau betul-betul. Sama-sama dia. Mencari kehendak Tuhan. Dan mau saling melayani. Seumur hidup. Baru engkau loncat. Baru engkau buka celana. Untuk dia. Anak perempuan yang begitu bagus. Begitu cantik. Begitu muda. Begitu elok. Begitu mengiyurkan. Kenapa? Hanya karena. Kepingin menikmati seks. Tiga menit. Lima menit. Kau coba-coba menjual diri. Sesuatu sudah bisa kembali. Karena. Mau menikmati. Apa artinya? Loncat. Apa senangnya tahu? Apa senangnya kenimatan seks? Sudara-sudara dosa itu menakutkan. Dosa itu begitu gampang kita terjun ke dalam. Tapi keluar lagi tidak bisa. Begitu turun derajat. Begitu cepat. Begitu lancar. Begitu gampang. Tapi kembali ke berrohani yang pernah kita raih. Tak mungkin. Yesus mendengar. Melihat. Dan setan membawa dia. Ini di bawah setan. Tapi di luar itu dipimpin roh kudus. Di antara. Di bawah setan. Sama di pimpin roh kudus. Yesus menjadi contoh. Menjadi talatan manusia. Dia mengetahui bagaimana mengimbang ini. I was guided by the Holy Spirit. To see the Satan. And I'm now being tempted. By Satan. Satan membawa. Roh kudus memimpin. Ini yang mana ya? Tuhan engkau memimpin. Masa engkau pimpin saya kepada Satan. Lalu Satan membawa. Satan membawa memberikan keuntungan. Orang Kristen yang buta rohaninya. Dia melihat keuntungan yang diberikan oleh Satan. Di dalam. Dibawa oleh dia. Tapi dia tidak pernah. Sadar. Dia sedang dipimpin roh kudus. Di dalam keadaan situasi bagaimanapun. Harus berwaspada. Harus berhati-hati. Kalau Yesus hari itu mengatakan. Iya ya. Begitu indah dunia. Loncat begitu gampang. Saya tidak usah berkekuatan cuman. Terjun gini. Sudah cukup. Dia tidak. Dia mengetahui. Ini tidak benar. Sudah sudah pada waktu Yesus dicobai kedua kalinya. Dia di tempat paling tinggi. Dia di tempat paling penting. Dia di posisi melampaui semua orang. Hati-hati pada waktu engkau berada di tempat yang tinggi. Hati-hati pada waktu rohanimu sudah memuncak. Karena di dalam posisi paling puncak. Di situ setan tidak diam. Dan di situ engkau dicobai. Di situ dia akan memakai caranya. Yang kelihatan gampang. Yang kelihatan tidak berusaha berat. Tidak merugi apa-apa. Cuma loncat. Begitu loncat sudah terjadi. Terjadi apa? Terjadi gagal. Kegagalanmu yang tidak bisa kembali lagi. Terjadi apa? Terjadi sesuatu yang disodorkan oleh dia. Yang dia tidak usah tahu menjawab. Akhirnya yang merugi engkau sendiri. Masih ingat bagaimana setan mencobai Adam pertama? Lihat. Petik. Makanlah buah itu. Bagaimana setan mencobai Adam kedua? Yesus Kristus. Lihat. Nikmat semua. Terjun saja. Nothing too heavy for you to do. Nothing too difficult for you to jump. Jump down. You will enjoy what I will give to you. Sudara-sudara. Yesus peka sekali. Dia tidak mau loncat. Dia mengetahui di dalam tawaran seperti ini. Mempunyai sengat. Mempunyai kejahatan. Mempunyai racun yang akan mematikan manusia. Sudara-sudara. Yesus tidak meloncat. Dia tidak mau mencobai Tuhan. Dan Yesus di dalam pencobaan pertama. Pakai firman Tuhan. Alkitab berkata. Manusia hidup bukan bersandar roti saja. Tapi bersandar dengan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Oh. Engkau pakai kitab suci. Kau kitab suci. Hafal. Bisa dipakai. Kau kira saya tidak bisa. Jangan kira engkau lebih mengerti kitab suci. Karena engkau sering dengar khutbah. Setan mengerti kitab suci lebih daripada anak-anak sekolah teologi. Setan mengerti firman Tuhan lebih hafal daripada pendeta-pendeta. Bahkan pendeta-pendeta yang kira dia sudah mengerti firman Tuhan. Dibandingkan setan baru tahu. Setan jauh lebih pintar daripada dia. Sudara-sudara. Banyak pendeta yang tidak mau baca kitab. Lalu mereka sembarangan khutbah. Sembarangan kutih firman Tuhan. Mereka sudah dimakan habis. Oleh setan tidak sadar. Kalau saya anak waktu. Saya ingin keliling kepada semua gereja. Baik di Indonesia. Maupun di seluruh dunia. Dengar setiap khutbah. Dari orang namanya pendeta khutbah apa. Sudara-sudara. Saya dilaporkan. Khutbah-khutbah yang tidak bertanggung. Saya jawab. Kelihatnya enak didengar. Yang datang ribu-ribu orang. Mereka cari apa? Mereka cari kalimat-kalimat yang enak didengar. Kalimat-kalimat yang enak didengar. Selalu merugikan. Untuk jangka waktu yang panjang. Tetapi kelihatan menguntungkan. Di dalam jangka waktu yang pendek. Kalimat-kalimat yang enak didengar. Sementara kita rasa enak. Kita rasa untung. Setelah lama. Kemudian baru tahu. Engkau sudah masuk ke dalam jerat. Bahaya sekali. Pada waktu nyonya saya pertama kali hamil. Saya senang sekali. Saya sudah umur 33. Ternyata nyonya saya kalau hamil. Saya akan menjadi ayah. Saya senang. Saya sambil bekerja. Sambil melayan. 8 bulan di Indonesia. 8 bulan di luar negeri. Saya berjanji kepada Tuhan. Setelah mempunyai keluarga. Saya tidak akan mengganggu pelayanan. Saya tetap akan melayani. Banyak gereja. Berkomba di sini sana. Nyonya taruh di rumah. Karena Tuhan yang jaga rumahku. Aku melayani rumah Tuhan. Oh Tuhan. Saya melayani Tuhanmu. Tolong layani rumah saya. Saya taruh dia di rumah. Saya pergi ke Amerika. Di lama-lama kemudian saya dengar mungkin dia mengalami keguguran. Saya tanya kenapa? Waktu itu bukan di Amerika. Di Asia Tenggara. Jawab karena satu hari dia tinggal di tempat di mana seberang itu ada orang punya telpun. Waktu itu telpun Indonesia mahal sekali. Satu telpun berjuta-juta. Itu 30-40 tahun yang lalu. Hampir 50 tahun yang lalu. Dapat telpun. Susah sekali. Maka orang di seberang. Kirim orang datang ke nyonya saya. Ada telpun dari luar negeri. Silakan datang ke rumah kami. Jemput telpun itu. Nyonya saya senang sekali. Dia langsung lari ke depan. Di tengah-tengah lari. Gugur. Rahimnya gugur. Dia tidak sadar. Dia rasa tidak enak. Tapi dia mulai hati-hati. Tapi sudah gugur. Sudah gugur. Tetapi familinya bilang sama nyonya saya. Tentulah. Masa lari-lari bisa gugur. Jangan dengar itu. Mesti percaya Tuhan masih memberkati. Anakmu masih diam di rahim ibu. Nyonya saya sambil dengar. Sambil percaya. Sambil ragu. Sambil melewati hari dengan kurang tenang. Lalu waktu saya pulang. Saya lihat bagaimana. Apakah anak saya masih ada di dalam perut. Dia bilang tidak tahu. Kelihatan kok kurang enak ya. Saya tidak tahu ini. Apa yang terjadi di dalam. Waktu itu ada seorang dokter. Dari Inggris. Namanya Dr. Clark. Umur 60. Waktu itu saya umur 33. Lalu dokter itu baik sekali. Hebat sekali. Pengalaman bagus sekali. Tapi dia tinggal di Turen. Saya tinggal di Malang. Sambil mari kita pergi ke Turen. Itu 70 kilometer loh. Tidak apa-apa kalau dapat dokter yang baik. Keluarganya. Familinya bilang. Pasti masih ada anak itu. Saya bilang saya tidak tahu ada tidak. Pokoknya saya tidak mau dengar kalimat yang enak. Saya mau dengar kalimat yang jujur. Yang sungguh-sungguh mengetahui. Kalimat-kalimat yang sejati. I want to listen to true opinion. I do not want to listen to vain opinion. Or very listening, very nice words. Kita pergi. Sambil di situ diperiksa. Dokter bilang maaf ya. Alice, anakmu sudah tidak ada. Wah saya kaget. Jadi saya tidak jadi papa dong. Saya dapat istri yang hamil. Rahim pertama. Sekarang ternyata sudah tidak ada. Saya kecewa. Tapi saya bilang ini fakta. Karena dokter ini begitu pintar. Dia tidak sembarangan. Ngomong tidak mungkin dia membohongi saya. Mari kita pergi untuk kiret sisa-sisanya yang sudah mati di dalam, dikeluarkan. Supaya badannya kembali menjadi sehat. Pada waktu mau dikiret. Familia bilang, jangan. Itu masih-masih ada. Tidak usah dikiret. Biar di dalam berapa bulan lagi jadi anak kok. Saya bilang, sudah lah. Maafkan saya tidak mau dengar kalimat enak-enak. Saya tidak mau dengar kalimat menghibur. Saya mau dengar kalimat yang jujur. Yang sungguh-sungguh. Yang fakta. Lalu perdebatan timbul. Di antara saya, famili nyonya saya, dan istri saya bingung. Bagaimana? Familinya mengatakan apa? Kalau itu gugur karena Stephen Tom bawa dia dari Malang naik mobil 70 kilo. Itu di tengah jalan itu. Jadi gugur. Memang baik-baik. Kenapa mesti diperiksa? Baik-baik. Kenapa mesti cari dokter begitu jauh? Baik-baik. Mengapa naik mobil 70 kilometer? Itulah sebabnya dia gugur. Saya tidak bisa jawab apa-apa. Saya cuma mengatakan, kita hati-hati di dalam perjalanan. Kalau gugur, saya tidak percaya karena jalannya 70 kilometer. Saya percaya gugur karena memang sudah gugur. Kemungkinan besar waktu dia lari ke depan. Pertama kali hamil. Perempuan dengar baik-baik. Pertama kali hamil atau setiap kali hamil. Jangan terlalu bergerak, terlalu aktif, terlalu cepat lari atau jinjit ke tempat tinggi ambil barang. Itu semua bahaya untuk ibu yang sedang menghamil. Saya terima Tuhan, kalau memang sudah gugur, kehendakmu yang jadi, kiranya Tuhan memberikan kami anak boleh isi lagi, boleh hamil lagi. Sehingga tahun 75 baru anak saya pertama lahir. 71 saya nikah, 73 hamil, dan 75 baru dapat anak pertama. Karena yang 73 itu sudah gugur. Saya mengatakan kalimat ini, saya mau bicara tentang kalimat yang benar atau kalimat yang manis. Kata-kata yang enak didengar atau kata-kata yang sejati. Sudara-sudara, jawab saya. Kata-kata yang enak didengar sama kata-kata yang sungguh-sungguh. Lebih penting yang mana? Yang mana? Yang sungguh-sungguh. Orang Kristen selalu gagal di dalam satu hal. Kita suka dengar kalimat yang sungguh-sungguh. Kita lebih suka dengar kalimat yang enak didengar. Disitulah kerohanian kita hancur. Di dalam Alkitab mencatat satu hal. Pada waktu Sinakilib. Bahwa tentarnya datang mengepong kota Yerusalem. Waktu itu orang Yahudi, orang Israel sangat tegar. Sangat khawatir. Kalau sampai kota ini jatuh di tangan musuh. Yerusalem dihancurkan. Baik Allah Robo. Kita bagaimana berbakti kebertuhan. Maka mereka mengharapkan ada kalimat yang enak. Saat itu banyak nabi-nabi di Yerusalem. Mereka mengatakan demikian firman Tuhan. Allah tidak mungkin membiarkan kotanya diserang oleh musuh. Allah tidak mungkin tidak menjaga akan anak-anaknya. Allah tidak mungkin membiarkan baik Allah dihancurkan oleh negeri-negeri yang melawan Tuhan. Yaitu musuh-musuh orang dari Babylonia. Pada waktu mereka mempunyai ajaran membicarakan kalimat yang enak-enak itu. Mereka kira dengan demikian. Mereka nabi yang baik. Tapi pada waktu itu ada seorang nabi yang paling penting. Namanya Yerimia. Buku Yerimia sampai sekarang masih catat. Dan peristiwa yang saya khutbakan hari ini ada di dalam kitab suci. Maka orang Yahudi kirim. Pimpin-pimpinan yang paling penting. Pergi ke rumahnya Yerimia. Bagaimana nabi Yerimia? Apakah ada kata dari Tuhan mengenai kota kita yang sudah dikepung? Mengenai nasib hari depan Yerusalem? Beritahulah kepada kami. Karena kami orang-orang bangsa dari Tuhan. Perlu mengetahui nasib hari depan kota Yerusalem. Waktu mereka datang ke rumah Yerimia. Mereka mengatakan. Apapun yang dikatakan oleh Tuhan. Kami suka mendengar. Kami akan taat. Wah kalimatnya hebat ya. Anything spoken by God. We are going to obey. We welcome. Kita semua menerima kalimat jawaban dari Tuhan. Tolong kasih tahu. Kalau baik kita terima. Kalau tidak baik pun kita mau taat. Wah rohaninya baik. Lalu Yerimia berdoa kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan? Sekarang Yerusalem dikepung. Musuh keliling kota ini. Kami harus bagaimana? Nasib hari depan bagaimana? Tuhan berkata. Kasih tahu sama pimpinan orang Israel. Kota ini akan jatuh. Gagal. Dan akan dibakar oleh musuh. Beritahu dengan terus terang. Karena dosamu begitu besar. Tuhan tidak menyayangi baik Allah. Tuhan tidak lagi memelihara. Engkau akan melihat kota robo. Yerusalem hancur. Baik Allah dibakar. Beritahu kepada mereka. Saya mau tanya. Jika engkau ada Yerimia. Jika engkau berani mengomong. Kalau engkau ngomong mereka marah. Engkau mungkin dibunuh. Engkau mungkin dipenjarakan. Engkau mungkin disiksa. Tetapi Al-Qida berkata. Yerimia dengan berani membicarakan kalimat yang sungguh-sungguh. Mereka datang ke Yerimia. Bagaimana? Apa kehendak Tuhan? Apakah yang dinyatakan. Tentang nasib dari kota Yerusalem. Yerimia berkata. Demikian firman Tuhan. Kamu pasti kalah. Musuh pasti menang. Mereka mulai merungut. Hah? Kami orang Israel. Kau pilihan Tuhan bisa kalah. Musuh menang. Itu jawabannya. Itu jawaban dari Tuhan. Atau itu karena engkau benci orang Israel. Engkau mengatakan kalimat yang menyusahkan kita. Coba kasih tahu. Yerimia berkata. Demikian firman Tuhan. Yerusalem akan kalah. Musuh akan masuk. Kota ini akan dirusak. Baik Allah akan dibakar. Kurang ajar engkau. Tadi bicara. Kalimat Tuhan kalau baik kami taat. Kalau kalimat Tuhan tidak baik kami juga terima. Itu omong kosong. Itu hanya menyatakan mereka rohani. Tapi setelah Tuhan membicarakan yang sungguh-sungguhnya akan terjadi. Mereka jadi marah. Saya mau tanya. Saudara siapa tahu. Setelah Yerimia bicara kalimat yang benar. Apa yang terjadi. Ada yang tahu. Setiap kali saya tanya. Engkau tidak tahu. Berarti engkau tidak baca Alkitab. Di sini ada pendeta. Siapa? Ivan Kristiano. Jadi Yerimia ngomong yang benar atau yang enak. Yang jujur, yang benar. Dia baca kitab suci. Mereka mendengar kalimat Yerimia. Mereka marah sekali. Engkau nabi yang berani mengkutuk umat Tuhan. Engkau nabi yang berani mengatakan kami kalah. Musuh menang. Tangkap dia. Ditangkap. Dicanjang. Diikat pakai tali. Dibawa ke sumur kering. Diturunkan di bawah. Dikeletakan di situ. Menjadi pendeta yang jujur tidak gampang. Menjadi hamba Tuhan yang mengatakan yang sesungguhnya tidak gampang. Karena orang tidak suka mendengarkan kalimat sungguh-sungguh. Lebih suka dengar kalimat enak-enak. Bayangkan Yerimia di dalam sumur. Serangga datang menggigit dia. Nyamu datang menggigit dia. Dia tidak bisa ditolong. Alkitab tidak tulis dikirim makanan ke sumur. Tidak kirim di makanan minuman yang enak ke sumur. Biar dia di situ. Kalau biar mati ya sudah. Karena dia berani mengatakan kalimat. Yang mencelakakan Israel. Benarkah Yerimia mencelakakan Israel? Tidak. Apakah yang mencelakakan Israel? Dosa-dosa orang Kristen. Orang Yahudi. Orang anak Tuhan yang tidak mempertobat. Yang mencelakakan kita adalah dosa kita. Bukan konban Nabi yang tidak enak-enak. Tapi mereka tidak mengaku salah. Mereka mempunyai satu ketahayulan. Masa Tuhan membuang anaknya? Masa Tuhan tidak memelihara umannya? Masa Tuhan memberi kemenangan kabar Henebukan Isar? Kabar Panglimanya? Yang begitu berani melawan Tuhan? No. I don't believe that. I believe God is protecting his people. Allah pasti memelihara umannya. Allah pasti tidak membuang Bani Israel. Yang salah Yerimia. Salah sendiri tidak mengaku. Dosa sendiri tidak mengaku. Tetapi mempersalahkan Nabi yang jujur. Mempersalahkan jika orang berani mengatakan kalimat yang sungguh-sungguh. Demikian Yerimia dianiaya, di siksa, di dalam sumur yang kering. Dan di situ dia menangis. Yerimia adalah paling mirip Yesus. Karena dia selalu menangis. Dia menangisi orang tidak bertobat. Dia menangisi pimpinan yang angku. Dia menangisi orang Israel yang berdosa. Dia menangisi ketidaksadaran mereka. Melihat kemungkinan hukuman dari Tuhan. Yerimia menangis. Saudara kalau baca ratapan Yerimia. Itu buku Nabi semua cuma satu jilid. Cuma buku Yerimia. Selain berapa puluh fasal daripada buku Nabi-nya. Masih ada buku ratapan lima fasal. Menyatakan kesedihan. Ratap tangisan. Ratapan dari Yerimia. Ini sangat terkenal. Saudara-saudara. Sesuai itu. Tuhan memfihak siapa? Memfihak Yerimia yang membicara hal yang sebenarnya. Atau memfihak Israel yang mempunyai keinginan. Mempunyai pikiran. Kalau boleh. Tuhan bimpin. Tuhan jaga kita. Tidak usah sampai binasa. Tuhan tidak memfihak orang berdosa. Tuhan tidak membiarkan Nabi-Nya disiksa terus. Tuhan akhirnya betul-betul membiarkan tentara Nebuganisar yang menang. Dan Yerusalem bobol. Yerusalem hancur. Kota Yerusalem dihancurkan. Dan baik Allah dibakar. Waktu terjadi hal seperti ini. Iman orang Kristen yang tidak benar. Sekarang mulai goncang. Di mana Tuhan? Bukankah Yerimia yang maha kuasa? Kenapa Yerimia tidak menjaga umatmu? Kenapa Yerimia yang membiarkan Yerusalem gagal? Kenapa Yerimia yang membiarkan orang kafir, musuh? Kenapa Yerimia yang membiarkan kami baik Allah dibakar? Gereja dipersulit. Orang Kristen disiksa. Di mana kau Tuhan? Sudara-sudara. Dengar kalimat di bawah ini. Pada saat hukuman tiba. Tuhan tidak membela umatnya. Tuhan tidak menjaga baik Allah-Nya. Tuhan tidak membiarkan orang Israel boleh menikmati sejahtera yang palsu. Karena Tuhan yang adil harus melaksanakan prinsip kesuciannya. Sehingga orang Israel dibobolkan. Yerusalem dihancurkan. Baik Allah dibakar habis. Apakah Tuhan tidak membela diri? Tuhan bukan tidak membela diri. Tuhan membela kesucian. Membela keadilan. Membela hukuman. Membelakan kehendaknya. Tidak boleh dibermainkan oleh manusia. Jangan kira pendeta kalau berdosa tidak bisa dihukum. Jangan kira kalau tua-tua curang dagang tidak akan dihajar oleh Tuhan. Jangan kira engkau sudah di top pimpinan. GRII. Pendeta yang paling penting pun. Engkau boleh dihindarkan daripada pengajaran dari Tuhan. Tuhan berela membiarkan Yerusalem hancur. Tidak rela melihat. Anak-anaknya tidak menjalankan kehendaknya. Setelah luar. Engkau bilang, buat apa percaya Tuhan? Ternyata tidak ditolong kok. Menjadi orang Kristen. Sakit tidak disembuhkan. Kanker tidak diobati. Tuhan tidak mengembalikan kesehatan. Tuhan tidak menolong anak-anaknya. Di mana Tuhan? When the troubles come. When the punishment arrive. No one can escape. From the principle of the righteousness of God. Prinsip keadilan Tuhan tidak bisa dilarikan. Kita tidak bisa hindar daripada hukuman yang diterima dari Tuhan. Karena Allah marah kebaraan orang berdosa. Saudara-saudara. Saat itu baru engkau sadar. Aduh. Kalau begini. Mendaruh. Irimia ke dalam sumur itu salah. Menganiah sama Tuhan. Dia cuma ngomong benarkah. Dikembalikan lagi. Tapi Irimia sudah lemah. Sudah tua. Sudah disiksa. Sampai tubuhnya banyak penderitaan. Saudara-saudara. Di sini ada pendeta-pendeta. Kalau tidak belajar dari hal ini. Cuma taunya ngomong enak-enak. Supaya menyenangkan tua-tua. Menyenangkan majlis. Menyenangkan orang kaya. Cilakalah gereja. Dipimpin oleh pendeta yang tidak jujur. Seperti ini. Mereka tidak mengenal keagungan kesucian Tuhan. Mereka tidak menghargai keadilan prinsip yang tidak berubah. Mereka hanya mau berkat. Mau rejeki. Mau anugerah. Mau kesejahteraan. Tapi tidak mau memelihara anugerah Tuhan. Sudah rasul saya. Membeli satu buku lebih tebal dari kitab suci. Buku apa yang Pak Tom beli. Buku itu saya waktu dapatkan. Saya senang sekali. Karena ternyata saya sudah lama tahu sejarah itu. Tapi tidak pernah membaca buku teliti. Seperti satu kitab suci. Judul buku itu cuma satu kalimat. The Year of 1453. Tahun 1453. Itu bukunya. Saya tanya Ivan lagi. Tahu apa yang terjadi 1453? Tahun 1453. Kira-kira 600 lebih tahun yang lalu. Kota paling besar di dunia. Kota Kristen. Hancur. Sesudah hari itu. Kerajaan Romawi berhenti berada di dunia. Kerajaan Romawi dimulai daripada. 753 tahun sebelum Kristus. Kerajaan Romawi terus. Sampai tahun 1453 masih hidup di dunia. Sehingga kerajaan Romawi adalah kerajaan paling panjang di dalam sejarah manusia. Dinasti Chou. Di Tiongkok kuno. Mengalami hampir 800 tahun. Tetapi kerajaan Romawi adalah 753 tambah 1453. Lebih 2000 tahun pernah ada satu kerajaan di dunia. Hancurnya pada hari itu. 1453. Saya waktu menemukan buku itu. Saya beli. Saya bawa pulang. Saya baca. Sangat tebal. Sangat lumit. Hancurnya kerajaan Romawi. Di dalam satu malam. Setelah pertempuran 60 hari melawan Kristen. Hari itu orang Kristen nangis. Hari itu kekristenan tepuk. Pukul dada. Menangis. Dengan air mata ada henti-henti. Dimana engkau Tuhan. Masa Kristen dihancurkan. Masa Kristen kota besar ini bisa hancur. Ibu kota daripada kerajaan Romawi sebelum 1453. 1100 tahun yang lalu dipindahkan dari Roma ke Konstantinopel. Karena waktu itu setelah hampir 1000 tahun kerajaan Romawi. Sudah mulai rontok. Mulai gagal. Mulai imoral. Mulai birahi nafsu seks melanda. Sampai hancur-hancuran. Setelah Raja Marcus Aurelius meninggal dunia. Anaknya merebut kuasa. Mengalahkan kakak perempuannya. Dan menjadi Raja Romawi namanya Komodus. Sudara-sudara. Sesuai itu. Kerajaan Romawi mulai goncang. Mulai hancur. Tetapi pada tahun 350 lebih. Konstantin pergi menjelajah daerah timur. Dia menemukan ada suatu kota. Di pinggir laut. Pinggir dua selat. Posporus. Namanya Dadania. Dan di situ kota yang begitu kokoh. Ada gunung. Ada laut. Ada tepi. Ada tebing. Ada tempat yang gampang menyerang. Tidak gampang diserang. Gampang membela. Dan tidak gampang dijatuhkan. Dia bilang. Saya pilih kota ini. Mengganti kota Roma. Kota Roma dikelilingi tujuh bukit. Sudah enak. Sudah kuat sekali. Tapi ini lebih bagus. Saya pindahkan. Karena memindah kota dari Roma ke Konstantinople. Akhirnya kerajaan Romawi di barat hancur. Kerajaan Romawi di timur. Memperpanjang 1.100 tahun. Sudara-sudara. Sampai satu bulan. Ada seorang yang mengatakan. Mana boleh biar Kristen menang terus. Mari kita tempur. Mari kita hancurkan kekristianan. Bagaimana? Merebut kota Konstantinople. Hari Yerusalem dirobokan oleh Nebuchadnezzar. Seperti mirip Konstantinople dirobokan. Bedanya? Yerusalem yang dirobokan oleh Nebuchadnezzar. Penduduhnya tidak sampai 200 ribu. Terima Konstantinople dihancurkan penduduknya sudah lebih 1 juta. Hampir 700 tahun yang lalu. Bagaimana menrobokan? Temboknya 5 meter. Tingginya belasan meter. Kelilingnya berapa? 10 kilometer. Siapapun tidak bisa merobokkan kota itu. Karena tembok paling tebal di dunia. Paling tinggi di dunia. Paling sulit dikepung. Paling sulit digagalkan. Konstantinople. Banding sama Tokyo, Beijing, Nanjing, Xi'an. Tidak ada kota. Lebih besar. Lebih bangga. Lebih kuat daripada Konstantinople. Banyak orang bilang, ah tidak usah lah fighting spirit, Stephen Tong, squishy semua. Itu sudah penting. Barang siapa yang mengajar kamu kalimat itu saya akan tuntut. Karena ini gerakan reform Injili menjadi gereja besar yang terisi banyak orang di dalam doktrin yang benar. Di Jakarta banyak gereja yang besar. Ada yang 5 ribu orang, ada yang 3 ribu orang. Tapi semua doktrinnya tidak beres. Satu-satunya gereja yang doktrinnya beres. Dan ribuan orang datang kebaktian. Itu adalah GRI. Engkau menghina fighting spirit. Engkau menghina squishisme. Saya berkata, saudara. Engkau sedang menerima pencobaan iblis. Supaya menggagalkan engkau. Kota Konstantinople dijatuhkan oleh apa? Pakai apa? Pakai meriam terbesar di sejarah. Berapa besar? 3 ribu kilo. Meriam satu bisa hancurkan tembok yang paling besar. Tapi mereka pakai ratusan meriam. Dari mana mendapatkan meriam itu? Beli. Mahal tidak? Mahal sekali. Beli dari mana? Dari pabrik orang Kristen. Orang Kristen cilaka. Karena mendapatkan uang jual meriam paling besar. Supaya menghancurkan Kristen. Tidak apa-apa. Asal saya dapat uang. Pedagang-pedagang yang tidak jujur, tidak cinta Tuhan. Mungkin Kristen dihancurkan karena engkau telah merakuskan uang. Dan akhirnya engkau menghancurkan ke Kristen. The year of 1453. 1453. Dia pakai 60 hari serang satu poin terus. Jangan terus keliling. Sini saja terus sampai akhirnya. Jebol. Sudah jebol orang Kristen nangis di dalam. Jilakala kami hancur dan tanam. Begitu masuk. Bunuh, bunuh, bunuh semua. Dan mereka cari orang paling penting. Raja Justinian kedua di mana? Kami akan membunuh dia. Membuktikan Kristen kalah. Cari setengah mati dan dapat. Akhirnya beberapa hari kemudian cari. Sudah menemukan mayannya. Dibunuh atau bunuh diri. Kita tidak tahu terlalu jelas. Sudara-sudara. Dan banyak gereja yang jilakan. Kristen sudah kalah. Uang untuk maintenance gereja itu mahal. Minta subsidi. Saya kasih. Gerejamu satu bulan dapat 300 juta. Engkau dapat berapa. Supaya mereka terhibur. Dan mereka pulang. Mereka lupa. Mereka bagaimana berjuang untuk Kristen. Yesus diberikan oleh setan yang membawa dia. Satu kalimat. Loncatlah. Yesus tahu ini pencobaan. Ini penipuan. Yesus tidak mau kalimat yang enak. Yesus mau kalimat yang sungguh. Yesus mau apa yang terjadi. Kalau kehendak Tuhan harus dihukum. Tetap lebih baik dihukum. Jangan cari kemenangan. Jangan cari kelancaran. Jangan cari kesuksesan yang palsu. Yesus tidak mau loncat. Waktu setan pakai kalimat. Alkitab berkata. Yesus menjawab. Alkitab berkata pula. Akhirnya Yesus lebih mengerti firman Tuhan daripada setan yang mencoba dia. Bagaimana kita bisa mengalahkan setan. Tidak lupa firman Tuhan. Banyak hal yang saya mesti bicara lebih banyak kepada orang-orang di gereja Reform Injili. Kita memimpin kita. Hari ini saya sampai di sini. Tuhan memberkati kita. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Yang mengetahui siasat iblis. Dan kita tidak jatuh. Yang mengetahui siasat iblis.